Apa saja manfaat kanguru buat manusia? Daging kanguru Daging kanguru merupakan sumber protein yang rendah lemak dan tinggi nutrisi, serta rendah kolesterol. Hal ini membuat daging kanguru semakin populer sebagai alternatif sumber protein yang sehat dan ramah lingkungan. Kulit kanguru Kulit kanguru biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat sepatu, Tas, jaket, dan produk kulit lainnya, kulit kanguru dianggap lebih tahan lama dan lebih tahan air daripada kulit sapi. Wisata dan ekowisata Kanguru menjadi daya tarik wisata bagi turis asing dan lokal. Dengan melihat kanguru di habitat aslinya, manusia dapat belajar lebih banyak tentang hewan ini serta habitatnya. Apakah kanguru bisa dipelihara? Tentu saja, kanguru bisa dipelihara, tetapi memerlukan penanganan khusus dan perizinan yang diperlukan. Mempelihara kanguru bukanlah pekerjaan yang mudah, karena mereka memerlukan ruang yang cukup besar untuk bergerak dan berkembang biak. Selain itu, makanan dan perawatan mereka juga memerlukan biaya yang signifikan. Namun, bagi mereka yang memenuhi persyaratan dan mempunyai minat untuk memelihara kanguru, dapat menjadi pengalaman yang sangat memuaskan dan menyenangkan. Kanguru betina dapat hidup hingga usia 6-8 tahun di alam liar, sedangkan kanguru jantan dapat hidup hingga usia 12 tahun. Di penangkaran atau tempat pemeliharaan, kanguru dapat hidup lebih lama dari yang hidup di alam liar. Kanguru betina dapat hidup hingga usia 20 tahun, sedangkan kanguru jantan dapat hidup hingga usia 25 tahun. Kanguru jantan seperti kanguru abu-abu dan kanguru merah besar dapat hidup hingga usia 20 tahun di alam liar, sedangkan kanguru musim semi hanya dapat hidup hingga usia 5 tahun. Umur kanguru dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan, makanan, kesehatan, dan predator di sekitar mereka. Kanguru yang hidup di penangkaran atau tempat pemeliharaan biasanya memiliki umur yang lebih panjang karena mereka mendapatkan perawatan dan makanan yang lebih baik dibandingkan dengan yang hidup di alam liar. Mengapa anak kanguru disebut Joy? Asal usul nama Joy berasal dari bahasa Inggris, yaitu bahasa sakson kuno, artinya anak manusia yang baru lahir. Istilah Joy digunakan untuk menggambarkan anak kanguru karena mereka juga lahir dalam kondisi yang sangat kecil, seperti bayi manusia yang baru lahir. Anak kanguru dilahirkan dalam kantung Marsupial Posh di perut induknya setelah lahir. Mereka menggantung diri di kantung tersebut dan terus tumbuh dan berkembang di sana sampai siap untuk keluar dari kantung. Anak kanguru akan tetap dipanggil Joy hingga berusia sekitar 1 tahun dan baru akan dianggap sebagai kanguru dewasa ketika berusia sekitar 2-3 tahun. Apa saja sih keunikan kanguru? Kanguru memiliki kantung di perutnya yang digunakan untuk membawa bayinya. Bayi kanguru lahir sangat kecil dan tidak berkembang dengan sempurna. Jadi mereka harus tinggal di kantung induknya selama beberapa bulan agar bisa tumbuh dengan baik. Melompat tinggi Kanguru juga terkenal dengan kemampuannya melompat yang luar biasa. Mereka bisa melompat hingga setinggi 3 kali ukuran tubuhnya dengan jarak lompatan hingga 13 meter. Mantap kan? Jangan meremehkan kekuatan tendangan kanguru karena mereka bisa melempar tendangan dengan kekuatan hingga 1000 pon. Jika kena, pasti sakit banget. Meskipun kanguru sering terlihat di siang hari, sebenarnya mereka lebih aktif di malam hari. Mereka biasanya tidur di siang hari dan keluar mencari makan saat malam tiba. Nah, itulah beberapa keunikan dari kanguru yang bikin kita kagum banget. Bagaimana? Kerenkan informasinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mengetahui video menarik lainnya seputar hewan dan lingkungan.